Berikut kronologi Habib Bahar bin Smith mengaku menjadi korban penembakan, pada Jumat, 12 Mei 2023, di Kemang, Bogor. Peristiwa penembakan Habib Bahar bin Smith disebutkan berawal saat Habib mengendarai mobilnya, ia lalu turun mobil untuk mengecek kondisi mesin mobil. Peristiwa penembakan terjadi saat Habib Bahar saat keluar dari mobil saat mengecek kondisi mesin mobilnya, terang Edi Mulyadi, pengacara Habib Bahar bin Smith, Kabib Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, Habib Bahar terkena luka di bagian perut, ada luka di sekitar perut, namun hasil visum belum keluar, kata Tompo saat dihubungi wartawan, Senin, 15 Mei 2023, meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan karena harus menunggu hasil visum. Sehingga kita belum bisa menginfokan lebih lanjut terkait kondisi dan penyebab luka tersebut, jelasnya, Tompo mengatakan setelah kejadian, Habib Bahar langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti baju dan sorban yang terdapat bercak darah, barang bukti cuma baju dan sorban yang bercak darahnya, kemudian permintaan visum dari Polsek. Jadi setelah dibuatkan surat keterangan Polsek, laporan Polsek itu ditarik Polres, penangan di Polres, ucapnya, sementara itu, Kapolres Bogor. AKBP Iman Imanuddin mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan Habib Bahar tersebut, kami sudah olah TKP dan akan meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Jelasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.